hai 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 persetat Tulungagung memantapkan persiapan menuju kompetisi Liga 3 Indonesia hingga saat ini tim asuhan event di Hendrawan ini sudah mengantungi 18 nama pemain dari slot 30 pemain yang dibutuhkan ekotomi Hartanto memastikan akan setor 30 nama full setelah menyeleksi 22 pemain dalam dua pekan kedepan Tommy meyakinkan meski ada sejumlah pemain berasal dari Blitar ke diri hingga Papua nantinya perseta akan mengutamakan pemain asli Tulungagung perseta Tulungagung sendiri berada satu grup dengan Arema Indonesia Akademi Arema ngunut Blitar Putra dan Mojekerto FC tanggal 4 November nanti perseta akan memulai laga dengan dan menghadapi Arema Indonesia yang menarik tahun ini menjadi tahun pertama perseta berlagak secara mandiri tanpa modal Pemkap Tulungagung melalui koni padahal perseta Tulungagung dikalkulasi butuh 200 jutaan rupiah demi bisa menembus tingkat nasional menanggapi hal ini Tommy hanya menyebut pendanaan yang sepenuhnya datang dari kantong pribadi para pihak yang peduli ya kita mengutamakan putra daerah untuk lebih apa memberikan kesempatan untuk membutuhkan kualitas mereka di tingkat Jawa Timur dan nasional dan yang saya harapkan dari putra daerah ini menjadi tulang kunggung nanti di masa mendatang dan akan menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya di tingkat SSQ dan di klub